Jadi kita berjanji bahwa tahun ini kita akan melakukan semua yang mungkin Untuk yang terbaik dan yang terbaik untuk semua Kembali 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 ke Rekal No Barcelona karir mod Viva 19 dimana kita bakal melakukan proses transfer negosiasi terlebih dahulu Sebelum kita memulai pertandingan La Liga kita Jadi pertandingan La Liga kita hari ini adalah melawan USK di tanggal 1 September 2018 Jadi sebelum kita masuk ke pertandingan itu Di match day ke-3 ya Ini aku mau melakukan proses transfer negosiasi dulu dengan Andrea Bellotti Jadi kemarin aku udah buat polling dan bisa dilihat sendiri Andrea Bellotti pollingnya lebih tinggi dari 2 nominasi yang aku kasih Yaitu antara Paco Alcacer, Andrea Bellotti dan pemain dari Youth Academy Jadi kalau nggak salah itu pollingnya si Bellotti 77%-an Jadi ini aku mau langsung aja proses negosiasi dulu dengan pelatih dari tim yang ditubangi oleh Bellotti Dan udah setuju nih dan sekarang kita tinggal negosiasi dengan si Bellotti dan manajernya Jadi dia minta squad rollnya rotation Rotasi oke kontrak length mereka langsung kasih 5 tahun Tapi malah gaji yang mereka nggak ngasih penem Masih saran dulu jadi aku kasih 80 Wih, 135 ribu euro Oke kita accept aja Dan untungnya tadi ya Pas permasalahan gaji si Bellotti ini nggak ngambek Jadi maaf, mohon maaf buat yang milih Pak Colcacer Karena Andrea Bellotti yang akan jadi backup buat Luis Suarez Jadi ini ada Who will be the most impactful forward of 2018 Ada 3 pemain kita disana Trio MSN dan Cristiano Ronaldo Jadi 3 striker yang kita punya saat ini bisa dibilang striker yang paling mematikan ya Karena bisa dilihat juga dari Overall rating Mereka juga lumayan tinggi Dengan Messi 94 Neymar 92 Dan Suarez 90 ya Kalau nggak salah Terus ada top deals Ini adalah Transfer yang terjadi Di transfer window kali ini Dan paling mahal ada Asensio Walaupun cuma 45 juta euro Tapi plus Malcom Terus Matisse Delec Juga dari kita 70 juta euro Terus ada Julian Brand Dari Lever Mucoson ke Dortmund Yang sama kayak di aslinya Terus Romagnoli dari Milan ke Paris Ada Edin Dzeko dari Roma ke Liverpool Alexandro dari Juventus ke Spurs Terus ada Bilotti Barca Joshua Tah Dari Lever Mucoson ke Milan Ada Alaba Dari Bayern Munchen ke MU Ada si Marcelo Wih, si Marcelo pindah ke Bayern Dengan dan 41,7 Terus Sian Vertonghen Akardius Milik Willian Jose dan John Stones Terus ke Valencia Terus ada Nama-nama lain lagi tadi Dan jadi Nah ini sebelum kita lanjut Aku mau masukin Beberapa Pemainnya dari Youth Academy Ini aku lihat dulu Ini ada Miguel de Miscuites Terus Alvaro Estevez Terus ada juga nih Alex Conxiao Sulit banget dibatahnya Jadi aku mau promosiin yang ini aja dulu Si Miscuites Miscuites Dengan si Estevez Satu dari pemain Portugal Dan satu dari Spanyol Jadi kita mau edit penampilan mereka dulu Aku cari mana ini si Estevez Estevez Nah ini dia Alvaro Estevez Domain Spanyol Waduh, culun banget kalau bajunya Dimasukin Terus buat Sepatunya Aku mau kasih brand dari Adidas aja kali ya Sama kayak apparel Jersi timnya Spanyol Kan Adidas ya Jadi aku kasih Adidas Ini cocok nih warnanya Peren sih Terus buat si Miscuites Pemain dari Portugal Nah ini Ush Langsung dapat nomor 8 tadi ya Aku mau kasih sepatunya Naik aja Biar sama Kayak Jesse-nya Timnas Portugal Yang disponsori Atau di brand Aparelkan oleh Nike Itu cari Mercurial Karena dia Mainnya Sayap Terus kita kasih gini deh Siapa tau ini bisa jadi The next Ronaldo The next nanny lah The next Ronaldo deh Buat nomor punggungnya dulu Aku kasih nomor yang Tinggi-tinggi aja tuh Jangan nomor 8 Nomor 8 terlalu nomor Pemain Inti bisa dibilang Terus ini dia starting line up kita Tip 2 kita sementara Jadi kita langsung aja Masuk ke pertandingan melawan USK Dan kita akan bermain di Markas kita untung ya Di tanggal 1 September 2018 Jadi Buat si Meskuites Aku mau Meskuites Aku taruh di Bench Coba tau dia Bisa debut Kita lihat situasi dan kondisinya aja Dan tidak Asensio Mau masukin Gantiin si Vidal Nah itu dia Pemain kita Jadi kita langsung aja Masuk ke Matchday ketiga Antara Barcelona Berhadapan melawan SD USK Jadi pas aku mulai Karimot ini Aku lupa matiin Suara Komentatornya ya Jadi inilah dia Hasil Hasilnya Jadi kita gak Dengar dulu Suara Gemuruh Super Supporter Atau juga Lagu dari La Liga Karena aku matiin Suaranya Jadi yang kedengaran Ini mungkin cuma Suara aku aja Dan mungkin aku tambahin Lagu aja nanti Jadi dia Lionel Messi Kapten kita Yang Bermain di Sayap kanan Tapi aku Lebih ngeliatnya sih Messi ini Mainnya Seorang Attacking midfield Karena Disitulah Pemain nomor Nomor 10 Itu berada Kayak si Subasa Misalkan Juga Zinedine Zidane Terus kayak Pogba Pas di Juventus Pakai nomor 10 Ini ada Coutinho Suarez Dan Neymar Sudah siap juga Main Dan pastinya Andre Bellotti Juga aku taruh Di bench Siapa tau Ini bisa jadi Laga debut Buat Bellotti Ini dia Starting line up Kita Ada Tristegen Sebagai penjaga gawang Terus Jordi Alba Delight Pique Roberto Sebagai 4 back Di tengah Ada Coutinho Busquets Rakitic Dan trio Di depan Trio MSN Pastinya Dengan formasi 4-3-3 Dan Manager Enesto Valverde Dan di bench Sudah siap Asensio Dan lain-lain Terus ini Starting line up Dari Huesca Galan Insua Digues Miramon 4 back Terus Musto Belgantinos Di defensive Midfield Terus Agak Ketengah Ada Lukman Gomez Dan striker Avila Dengan formasi 4-2-3-1 Dan jadi Langsung aja Kita mulai Kick off Babak pertama Antara Barcelona Berhadapan Melawan Huesca Nah dan mungkin Sekarang kalian Bisa udah dengar Suara-suara Supporter ya Sekarang masukin Menit ke-6 Dan Jordi Alba Lakukan crossing Ke Messi Suarez Langsung Cetak gol Tadi Awal-awal pertandingan Gol cepat Berhasil dicetak oleh Luis Suarez Lewat Kerjasama Yang begitu baik Antara Jordi Alba Lionel Messi Dan Luis Suarez Jadi Alba Lakukan crossing Dan Messi Berikan umpan lagi Ke Luis Suarez Jadi kita lihat Proses terjadinya Gol tadi Sangat syating Bahkan Di dalam gawang Masih sempat Tumain Satu-suntuh Messi Dengan Suarez Kita lihat Gol kedua Luis Suarez Di La Liga Santander Musim ini Gol cepat Berhasil Kita Raih Pastinya Jadi Suntikan Tenaga ya Buat Cari gol Lebih Dan 1-0 Sementara kita berhasil Memimpin Di menit ke-8 Dapat gol dari Striker Salah Uruguay Bahaya di sana Kita lihat Untung aja Ada Matis Delic Kita lihat Beruntung tuh Nah Kena Sepatu bagian bawah Dari Matis Delic Sehingga bola Tidak langsung Kegawang Ivan Rakitic Melebar ke Sergio Roberto Neymar Astaga Safe nya gila Dari USK Musto Pada Lukman Gomez Bukan Mario Gomez Ini lakukan Crossing disana Dari Stegen Mantap Berhasil menepis Sundulan dari Siapa itu Tadi pemain USK Oh ini strikernya Yang tadi nih Si Avila Kalau gak salah Namanya Masih menit ke-42 Sekarang Messi Sergio Roberto Rakitic Masih rakitic Kepada Roberto Rakitic Kita lihat Sudah mulai Ini main Satu sentuhnya Messi Roberto Kita lihat Memain-mainkan Bola yang sangat Cantik Kita lihat Coutinho Sekarang Masih Coutinho Terbuka pulau Untuk syuting Langsung syuting Coutinho Terlalu pelan Dan terlalu rendah Tentangan dari Coutinho Dan memasuki Akhir-akhir Dari babak pertama Messi Rakitic Dan jadi itu dia Halftime whistle Dimana kita Sementara memimpin Dengan score 1-0 Lewat goal tunggal Yang dicetak oleh Luis Suarez Jadi di menit ke-8 Asis dari Lionel Messi Dan Hasil Crossing dari Jordi Alba Untuk Messi Dan jadi kita Langsung aja Lanjut Ke babak kedua Antara MC Barcelona Berhadapan melawan HD USK Dan jujur Sampai sekarang Aku masih belum tahu Apa singkatan Dari HD USK Masa Sekolah dasar Enggak kan Jadi SD itu Apa ya Messi True ball Ke Neymar Baik sekali Masih Neymar Tahan bola Neymar Rakitic Messi Messi Aduh Langsung ditutup Pergerakan dari Messi Jadi ini dia Marco Asensio Masuk Menentikan Filipi Kotino Jadi Asensio Aku Beberapa pertandingan ini Mainin dia di Posisi Attacking midfield Terus Bukan di Left wing Atau Right wing Bahaya disana Kebobolan Kita lihat Satu sama Baru masuk Asensio Malah kebobolan Kita Lewat gol dari Ini Rambut abu-abu Ini Avila itu Kayaknya iya sih Strikernya USK Yang beberapa kali Tadi sempat Mengancam gawang kita Di babak pertama Ini dia kita lihat golnya BG Astaga Masa kalah BG Udah badan lebih tinggi Dari Ya Ezekiel Afia Afia Afila Terserah Dengan Rambut Abu-abunya Berhasil Menyamakan Skor Jadi Satu sama Di menit Ke 56 Ayo Barca Harus Fokus Art Wah Sekali Langsung Direbut Messi Asensio Mantep Nih Super Super sub Marco Asensio Kita lihat Selebrasinya Anjan Asisnya Baik Dari Daniel Messi Kita lihat Sentuhan yang Sangat berkelas Dari seorang Messi Jadi kita lihat Back heel Langsung Asensio Dengan kaki kirinya Buat skor Unggul lagi Jadi ini dia adalah Gol Kedua Asensio Di La Liga Dan Paduanya dia bahkan Main Sebagai Pemain Peganti Bukan Starting line up 2-1 Sekarang kita berhasil Memimpin lagi Atas SD USK Neymar kali ini Dari sisi lapangan Ada Luis Suarez Di tengah Luis Suarez Lahan bola Kepada Iwan Rakitic Kepada Iwan Rakitic True ball Kepada Messi 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 Yes 3-1 Jadi Lebih Lebih aman Kepada Iwan Rakitic Skornya Kita berhasil Unggul 2 gol Sekarang kita lihat Nih Ini yang aku suka Dari Suarez Dia Nahan bola itu kuat Dan finishing Yang juga Baik sekali Dari langgan Messi Dan 2 gol Sudah di Ditorehkan Messi Di La Liga Musum ini Torehan yang Cukup baik Pastinya mengingat Dia bukan seorang striker Dan memasuki Menit ke 71 Sekarang Kita berhasil Memimpin Berbahaya Asal Tentangannya Gila Tentangannya Ini Yang dari tadi Membahayakan kita Nih Si Avila Nih Nih Kalau dibiarin Terus bisa Hat-trick Nih Ini kita Tentangannya Dengan kaki kirinya Menghojam Gawang dari Terstegen Ini kita lihat Boom Keras Langsung ke Pojok atas Gawang dari Terstegen Goal kedua Dia ternyata Jadi Goal pertamanya Goal pertamanya Tadi Adalah Goal pertamanya Di La Liga Dan Braz Berhasil Dia cetak Ke gawang Barcelona Ajaib 3-2 Sekarang skor Jangan sampai Kebobolan lagi Nih Sergio Busques Jordi Alba Ivan Rakitic Sergio Roberto Sergio Roberto Ivan Rakitic Marco Asensio Lebar ke Neymar Masih Neymar Kita lihat Sangat incah Neymar Berhasil dibaca Langsung dibuang Jawa saja Dan Ini dia Debut dari Pemain Yud Akademi kita Miguel de Musquites Jadi bagi yang Belum tahu Musquites ini Bahasa dari Katalannya Bisa Cek di Google Dan artinya itu Adalah Masjid Wah ini Mantap nih Pemain kita nih Kayaknya ini Muslim nih Misalkan Adanya ditaruh Agamanya Pasti Muslim nih Namanya aja Masjid Kalau bahasa Katalannya Mesquites Kalau gak percaya Bisa cek di Google Mesquites Pasti langsung keluar Bahasa dari Katalan Langsung lakukan Crossing Kita lihat Mesquites Sergio Roberto Ivan Rakitic Mesquites lagi Debut dia Buat Barcelona Di umurnya Yang baru Menginjak 16 tahun Langsung Berhasil Meraih kemenangan Kita lihat Full time whistle 3-2 Kita berhasil Menang Dan Meraih 3 poin Jadi Bisa kita lihat sendiri Muka pelatihnya Sama Bukannya Harusnya ada ya Muka pelatihnya La Liga ini Kerjasama dengan La Liga Ada lisensinya Jadi harusnya ada Muka-muka pelatihnya Bukannya gitu Kayak di Premier League Oh Ini kayaknya SD USK ini Pecat pelatih ya Kayak di Madrid Sempat Lopet WG Terus Dipecet Jadi Mukanya juga Pelatih yang Muka Apa ya Bisa dibuang Generic Dan sekarang Sampai masuknya Zidane Baru Mukanya diubah Jadi Muka Zinedine Zidane Bukannya diubah Muka Zinedine Zidane Memang Zinedine Zidane Jadi ini dia Hasil dari pertandingan tadi Dimana Man of the match Adalah Lionel Messi Memang Pantas lah Karena dia berhasil Mencetak Goal dan Asis Buat Luis Suarez Dan di Drill dulu kita Sebelum Mengakhiri Episode kali ini Jadi Mohon maaf banget Karena di episode kali ini Aku cuma mainin Satu pertandingan Karena bisa dilihat Satu pertandingan aja Kita sekarang udah Masuki menit 18 Jadi aku gak mau Episode ini terlalu panjang Jadi episode ini terlalu panjang Tadi karena kita melakukan Proses transfer negosiasi Dan Melihat-lihat Main Serta Mendatangkan Dua pemain dari Yuta Academy Media Desme Demesquites Aku taruh di drill Jadi dia pemain Pemain Paling muda kita Saat ini ya 16 tahun Yang ada di Tim senior Jadi buat Next match Kita akan berhadapan Melawan Real Sociedad Di Matchday ke 4 Ya Matchday ke 4 Kalau di La Liga kan Bukan matchday ya Jornada Jornada ke 4 Kita akan bermain Away Di Markas Real Sociedad Jadi Jadi kita lihat Miguel Demesquites Dan Alvaro Estepes Juga Aku masukin Di drill Jadi Dua pemain Yuta Academy Kita ini Sudah aku latih Di drill ya Jadi yang Unik ini Si pemain Portugal Kita Karena Namanya Masjid Jadi Menarik EA Sport Masih Nama Buat Menyut Akademinya Masjid Kalau dari Bahasa Katalan Ya Itu Hanya Buat Video Kali Ini Dan Tuh Tadi Ada Berita Expectasi Tinggi Buat Debut Dari Si Andrea Belotti Jadi Kayaknya Ini Expectation High For Belotti Debut Jadi Di episode selanjutnya Berhadapan melawan Real Sociedad Ini Kayaknya Aku langsung Mainin Si Andrea Belotti Langsung Di Awal laga Jadi Pemain Saling line up Jadi Cukup sampai disininya Dulu Barcelona Karir Motiviva 19 kita Sampai jumpa Di video selanjutnya Dan See you next time Barisan 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 từ バ prisoners Existen Pemensias Banan krabagus Barisan 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 Terima kasih.